Intro Halo selamat pagi Selamat pagi Kembali lagi bersama kami disini Bersama saya Naomi dan Dan saya Yoda Hari ini kita akan membuat Sesuatu yang spesial Sebentar lagi kan kita mau pilih Hai ya Betul Jadi untuk orang muslim Kita anggap satu nih nanti Nanti ya Biar cepat ya Nah biasa ya kan Kalau idulatai itu Stok daging Sapi dan amin Banyak banget Pasti nanti akan di rumah Kita bingung mau buat apa ya Tapi gak mau yang ribet Gak mau yang susah Gak mau yang pekot gitu Kira-kira bikin apa ya Kalau bikin sapi aja gimana Kak? Sate ya Tapi satenya beda nih Kita bikin sate kambing Aroma tumba Wah Dan pastinya Simple ya Simple Karena kita disini Kalau misalnya kasih tau Masakan-masakan Pastinya semuanya yang simple Iya Oke kalau gitu Seti kun ya Nonton terus Nanti sampai akhir acara Oke Sekarang barang-barang Yang kita butuhkan Adalah Disini ada 300 gram Daging kami Sudah dipotong-potong Kemudian ada 100 gram Lemak sapi Kita menggunakan lemak sapi Karena Supaya nanti Dagingnya ketika dipanggang itu Akan lebih moist Ketika moist Karena ada lemaknya Jadi dimakannya lebih enak Dan kenapa dagingnya itu Dicampur dengan lemak sapi Karena kalau kita Biasanya Ada orang yang Ingin menggunakan Lemak kambing Tapi lemak kambing Kadang tercederung Aromanya lebih Menyangat Atau Kayak Ngamus gitu ya Kalau aroma dari Daging sapi ini Lebih enak Wanginya Kemudian Disini ada 1 sendok makan Cetumbar Ini untuk Buntu halusnya 1 sendok makan Cetumbar Eh sorry Kita yang untuk Marinate dulu ya 1 sendok makan Bincang manis Kemudian Ada 1 sendok teh Minyak goreng Nah Minyak goreng ini Digunakan untuk Marinate Karena Supaya nanti Satenya ketika sudah matang Untuk Tidak kering Oh oke Sebabannya jadi moist Jadi agak lebih Dengan minyak Jadi ketika Dibirukan Kadang Atau dimakang Kadang Habis itu Kering Gitu ya Kemudian Disini ada 2 sendok makan Air Nah ini untuk Bumbu halusnya Ada 1 sendok makan Ketumbar Hidup 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 Nah petumbar ini Cocok sekali Untuk daging kambing Pada dasarnya Rempah-hidup Cocok sekali Untuk daging kambing Karena Aromanya Supaya Aromanya itu Membuat daging kambing Lebih Enak ya Tidak Tidak bau perang Nungus Kemudian disini Ada 1 sendok teh Garam 500 gram Gula merah Yang sudah kita sisir Jadi supaya Nanti ketika Ada campur Apa namanya Kadang-kadang suka Bumbi lagi Jadi lebih larut Ini ada 50 gram Gula merah Nah kemudian Untuk sambalnya Sambalnya Kita sambal Sambal kecap Karena lebih Simple Lebih gampang Jadi masih enak Nah disini Untuk sambalnya Kita ada 6 sendok makan Kecap manis 5 butir bawang merah Nanti kita akan iris Sambus Kemudian Ada 8 buah Cabai rawit hijau Nanti kita juga akan iris Oke Kita langsung Buat aja ya Boleh Kita setelah dulu Boulunya Kita campur Campur Apa nih Daging dulu Pastinya Daging dulu Ini tadi Daging kambingnya Sudah kita Kotong kotak Seperti ini Tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kesil Juga Kemudian Kita langsung Kami lemaknya Ini Lepak lemak sapi Kita pakai Potongnya juga Sesuai dengan Potong dengan kambingnya Ya Kemudian Ada kecap manis Ada minyak goreng Ada air Air Supaya Lebih Mudahkan Bungunya larut Dan masuk Masak ke dalam Kedulih Ini ada ketumbar Nah ini kuncinya Kita mau Biaranya itu Pakai ketumbar Iya Ini ada Garam Ada gula Gula merah Sudah di sisi Supaya gampang larut Jadi fungsi airnya juga bisa melarutkan guranya tadi ya Pak ya Ya udah kamu tahu gak tipsnya untuk daging kambing itu supaya empuk Kadang kan kita ngasap daging kambing Aduh nanti dagingnya teras Gimana ya Nah disini aku punya beberapa tips nih Aku punya tiga tips gimana caranya membuat daging kambing itu teras empuk Nah Jadi tipsnya pertama Dari 300 gram daging kambing yang tadi kita olah Itu kita bisa masukkan seperempat baking powder Baking powder ya bisa ya Bisa Jadi itu kita langsung mengasukin aja Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan kulit nanas Jadi ketika dimarinet kita meletakkan kulit nanasnya di atas dagingnya tersebut Oh jadi kita tutup aja untuk mendiamkan Iya Kita mendiamkan selama satu jam Oke Dan yang ketiga itu kita bisa menggunakan daun pepaya Nah daun pepaya setelah dicuci bersih kita hilangkan Biasanya kan gak ada debu-debunya ya Iya Setelah itu kita remas-remas Kemudian kita buat untuk membalut si daging kambingnya Dibungkus betul Nah itu didiamkan aja Nah kali ini kita menggunakannya baking powder Baking powder Boleh seperempat Boleh Ini yang kita tambahin seperempat Ini sudah tercampur Dan setelah itu kita akan marinate Jadi baking powder langsung masukin aja Dan tunggu sampai di proses marinasinya Ini kita taruh aja Jadi selain kita memberikan makanan-makanan yang udah dibuat di rumah Itu yang penting ya Ya tipsnya apalagi untuk sejenis daun pepaya yang lagi belajar masak nih Atau yang kadang buat ini gagal Buat ini kok gak enak Kita kasih solusinya Mungkin itu tips-tipsnya Betul Oke dan nih kita diankan nanti selama satu jam Nah nanti yaudah bantu aku buat sambal ya Boleh Jadi kita akan tusuk-tusuk dulu Boleh Oh berarti kamu buat sambal ini ya Kak ya Kita akan tusuk Aku mau kasih tau dulu Cara tusuknya Boleh Kita ada tusuk sate disini Sate itu biasanya ada yang berapa macam nih Ada yang panjang-panjang kayak lurus biasa Nah ini kita ada yang bentuknya seperti ini Yang pipi Nah yang pipi ini biasanya memang untuk sate kambing Kalau yang biasa itu biasanya yang lurus itu yang kayak lidi itu Nah biasanya itu untuk sate ayam Kak Naomi sama Kayoda ada yang nanya Dari Riojatika Tadi itu kan kita menggunakan baking powder ya Untuk melambutkan daging kambing Kira-kira itu mempengaruhi rasanya gak sih? Ya kalau misalnya untuk baking powder itu tidak akan mempengaruhi rasa Jadi memang disini untuk jumlahnya juga tidak terlalu banyak Jadi 300 gram daging kambing Itu kira-kira hanya menggunakan untuk serepat ya 1 per 4 sendok teh Jadi nanti untuk rasanya tidak akan mempengaruhi sama sekali Oke nah ini kita tusuk Bergantian dengan romaknya Jadi diantara dagi Kita tusukkan lemaknya disela-sela-sela Supaya kita lihatkan lemaknya kan dia melewat nih Bikin si dagingnya itu jauh sih Aduh udah Bayangnya itu raper gitu ya Sabar ya Sabar siap Nah oh iya ini untuk sambelnya Jadi disini kita menggunakan kecap Kemudian cabai rawit dan juga bawah merah Ini kita iris-iris aja langsung Kita iris tipis untuk cocok nanti Kalau udah matang nanti Jadi ini Aku kalau mau rasanya seder Aku tambahin air juf limung itu boleh Boleh banget Boleh banget Oh iya Aku juga mau kasih tips kayak gini Cara memegang pisau yang benar itu gimana sih? Nah jadi kalau misalnya kita menggunakan bahan yang kecil seperti ini Kita megangnya itu harus menggenggam Jangan megangnya seperti ini Karena kenapa? Supaya yang kepotong ya Karena kalau misalnya begini takutnya kepotong Bahaya Jadi kita kalau misalnya masak didapur kita juga harus safety Ya betul Jadi ini kita harus pegangnya menggenggam Kemudian kita pegang pisau nya seperti ini Dan ini baru deh bisa kita potong Tipis-tipis Nah gitu Jadi potongannya juga bisa rapi Wah Potongannya keren banget tuh Ini kalau misalnya potongan gini Ingat dulu pernah ada lomba Untuk potong iris bawang merah Itu seru banget kan Sampai ada di lombain Bawang merah aja sampai di lombain Nah ini kita iris Oh iya make sure Pisau nya tuh kalau misalnya kita masak Itu harus pisau yang tajam Nah kenapa? Karena kalau misalnya pisau yang gak tajam itu Nanti bisa membahayakan kita juga Gitu Dan potongannya pasti Pastinya jadi Lebih rapi Oh iya Pak Nami Kalau misalnya di rumah Kalau misalnya di rumah Kalau misalnya di rumah Kan banyak tuh dating di rumah Rasanya dibuat di apa aja sih? Kalau mau jantan kita Ya buat sate Karena lebih simple Kadang kita buat bule Wah bule bisa kerendang ya? Iya Jadi bisa disingkul amat Iya Jadi kalau misalnya amat tinggal Buka-buka Karena kan kalau udah lama Kadang kita suka diantep tuh daging Atau kita ada saudara kita yang Wakan-wakan dia juga kita dapat Tapi memang disingkul kita sate Atau kalau misalnya lebih berkuah-berkuah Bisa tongseng Betul Jadi banyak banget option Kalau misalnya rumput daging kambing itu banyak banget Jadi ini tinggal diiris-iris aja ya? Tinggal diiris-iris Tinggal campur-campur semuanya Tidak perlu tambahkan gula Ataupun garam Oh ya untuk sajang sedang Saya ingin bertanya Atau komen Atau mau Ketinggalan Nanti bisa lihat resepnya Di sajangsedat.git.id Ya lagi ya Sajangsedat.git.id Untuk yang komen Atau ada pertanyaan Silahkan Bisa dari sekarang Iya, nanti kita akan coba jawab, kalau misalnya bingung-bingungin, kita akan minta jawab. Buat sate itu memang yang lama, musuknya ya? Musuknya, jangan cepet makannya. Harus gotong-gongkai. Betul. Ini udah, kemudian nanti kita coper aja langsung. Ini ada lampu-nya, kemudian ini kita masukin aja langsung. Ini ada lampu-nya. Warahnya juga bagus nih. Pencul. Oke, setelah ini sudah, kita langsung masukkan kecapnya. Kak, ada yang nanya, kira-kira nanti kan kita suka kedapatan jerauan gitu ya, Kak ya. Nah, kira-kira itu, sebelum diolah jadi masakan, ada tips-tipsnya. Buat ngilangin baunya nggak sih? Jerauan itu kan biasanya kita masak untuk gulai atau untuk tongseng ya. Jadi, untuk jerauan kita bisa rebus dulu dengan bumbu-bumbu seperti serai atau daun salam. Kita sampai sampai daun salam juga jahe, sedikit jahe kita rebus sampai diampuk. Itu juga membantu supaya nggak bau, nggak bau jerauan gitu. Kadang-kadang kita ada hati, ada usus, atau babat juga ya. Babat, karu. Itu kita bisa rebus dengan bumbu-bumbu ini. Oke, ini sambil udah jadi. Jadi, kemudian. Nah, kita tinggal tangan nih. Kita tinggal tekan. Ini mungkin aku kasih dulu kali ini. Nah, kali ini kita pakai pen ya, kita nggak pakai pen. Tapi ini sebenarnya lebih enak. Kita bersama keluarga ya, biasanya kalau di rumah, kita bakarnya di luar rumah. Betul. Mudah lumayan ramah. Oke. Aromanya. Ini belum dipandang lho. Ini udah ada aromanya ya. Udah ada aromanya ya. Udah ada aromanya ya. Lu lihat sekarang. Oh iya kak, kalau misalnya untuk musuk sate itu harus serat atau berlawanan nih? Nah, kita kan tadi potongnya potong-potong ya. Ya. Supaya gampang kita mengikuti serat. Oh iya. Kalau melawan serat kita, Anda suka ada selakut-selakut yang diantara selak-selak daging itu. Jadi itu tidak keras. Dan ini measure kalau misalnya kita membuat karsat yang kami menggunakan, pen-pennya itu harus sudah panas banget nih. Boleh ditambah sedikit? Minyak? Boleh. Kalau... Kalau minyak. Karena kita tadi udah ada minyak. Udah ada minyak di dalaman ringyaknya ya. Jadi dia harus tidak dipanggang sama asingan minyak. Boleh. Boleh. Ini make sure harus panas setelah itu. Kalau misalnya sudah panas, nanti kita bisa masukkan sate-nya langsung. Oke, ini sudah cukup panas. Lalu itu kita langsung masukkan saja sate-nya. Ya udah, biasanya kan kalau kita diciliasain, kita punya seharian makan yang belum hap nih. Makan yang sedikit kasih, makan buur, makan sate-sate. Kamu jadi makan sate. Kamu punya tips lagi nggak sih? Supaya kita tetap sehat gitu. Tetap seger ya. Setelah itu kita makannya apa sih? Banyak yang makan. Biasanya loh gitu. Biasanya sih kalau misalnya aku ya, kalau-kalau makan banyak itu, bikin aja minumannya nih. Oh, ada minumannya? Ya. Apakah kamu mau bikin minuman juga? Boleh ya. Aku bikin minuman yang seger-seger nih. Oke. Supaya kita tetap sehat ya. Kita sehat. Kita di sini bikin minuman yang mengandung buah buah tanika. Oke. Nah kamu mau bikin apa? Aku siapin ya. Boleh. Siapin makannya. Sementara aku masih pilih ini. Nah untuk tekstur dari si baging kami ini, jadi warnanya sendiri, ini yang penting ada lainnya. Kalau misalnya kita menggunakan pen seperti ini, itu yang penting harus ada lainnya. Jadi jangan terlalu gosong juga. Seperti itu. Siapin kita tahu bagingnya jauh atau belum gimana sih? Bisa dilihat nih. Dia biasanya akan berubah warna yang nikah. Nih kalau misalnya seperti ini, ini sebentar lagi untuk atur sisinya. Jangan lupa dibolak-balik. Karena kita minta semuanya dagingnya matang. Seperti itu. Jadi karena ini takutnya. Oh ini sudah matang belum ya. Iya. Apabila kita makan hatinya lupa gitu. Oh iya nih. Seperti yang kita sebutkan tadi. Karena kita disini menggunakan lemak sapi. Itu untuk dia akan keluarkan airannya nih. Wuuu. Ini berubah banget disini. Nah. Kelihatan cucinya. Jadi siap Kak? Minumannya? Minumannya? Minuman sudah. Oke. Ini untuk minumannya kita menggunakan blender. Jadi memang tinggal campur-campur aja disinuanya. Oke. Nah. Nah. Untuk minumannya. Disini kita. Bahan-bahannya yang pertama adalah. Yang pertama adalah 600 gram semangka. Ini yang sudah dipotong-potong. Kemudian 2 buah jeruk nipis. Ini kita ambil airnya. Setelah itu adalah 100 gram gula pasir. Dan itu ada 100 gram gula pasir. Kemudian yang terakhir adalah. Ah. Ada air es. Ini 500 ml. Dan yang terakhir adalah 100 gram gula pasir. Ada 100 gram gula pasir di listuasi. Nah. Cara buat Semi-Gukawannya itu. Salah muda. Kita membutuhkan blender, setelah itu kita masukkan semangatnya Oh ya, ini juga tadi yang kita talang, kita sambil oleskan sisa bumbu yang sudah di marinasi tadi Kita oles supaya bumbunya lebih merasak Atau kalau misalnya mau lebih merasak lagi, untuk proses marinasinya bisa lebih lama juga kali ya? Bisa Pas banget ya, bisa rekan di sama jus buah Ini sudah kita masukkan, setelah itu kita masukkan air dicapun pis Aduh aku udah gak sabar nih Kalau misalnya santai kambing biasanya nampak kelontok atau penasikan Kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai nasi Wah, buah gak ada Tapi karena kali ini kita punya spesial Kita akan kelontok Kelontok atau ketutupan Bener-bener Betul Aku tidak sesuai Ini udah pilihan yang kita cedepin siat sempurna Saya itu kita perlengkap Nah, tidak perlu menggunakan waktu yang lama karena ini semangka, jadi cepat di proses menternya. Pasti seger banget deh. Nah, ini kita sediakan bila selingkut bahasannya. Terus juga di sini dengan dalamnya, agar kita lukis. Ini kita tinggal bawang aja. Bawang. 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 Masih segera banget nih. Ayo. Sudah. Bawang. 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 Idol artnya lainnya itu nanti bisa dilihat di sarjansedap.grid.id Jadi selain sate, kita juga masih punya kedangan-kedangan yang lainnya ya. Banget ya, jadi ada sate. Waduh, cocok nih. Kita tinggal, cobain rame-rame ya. Cobain rame-rame boleh. Terus minumnya seger juga nih mancanya. Cantik sekali, dan sangat mudah pastinya untuk membuatnya. Kita sudah menguruhkan waktu yang lama ya, sayang. Betul, ini dia sate kambing aroma ketumban. Oke, kali ini itu aja ya. Itu aja. Kita masaknya, jadi kita tunggu lagi minggu depan bersama kami. Pastinya resep-resep yang sudah dipraktekkan di rumah. Ya betul, benar sekali. Oke, kami juga ingin mengucapkan selamat hari bersama Adhar untuk sajansedap lovers yang merayakannya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.